Yang pastinya pak kita berharap supaya seleksi tahun ini bisa berjalan dengan lancar ya pak Jadi teman-teman juga jangan khawatir karena BKN juga pasti akan mengupayakan yang terbaik Nah pak sekarang kita lanjut nih pak Kalau misalnya Soekarno itu kan adalah penyambung lidah rakyat nih pak Saya penyambung lidah netizen pak Jadi ada beberapa pertanyaan pak dari netizen Yang pertama itu ada pada sampai saat ini kan pak telah ada beberapa instansi yang sudah menyerahkan formasinya pak Terakhir ada kemenak ya pak yang sudah menyampaikan formasi Nah boleh dong pak dispil kira-kira kapan nih pak pembukaan CPNS dan P3K nya akan dimulai Saya sampaikan di awal 18 Juli baru untuk sekolah kendinasan Memang sekolah kendinasan itu tidak memerlukan rincian formasi Sementara untuk CPNS dan untuk P3K Formasinya Pertujuan prinsipnya izin prinsipnya sudah diberikan oleh pak penpan kepada semua instansi Tahapan selanjutnya instansi wajib menyusun rincian kebutuhannya Karena pada saat pak menteri PAN RP menyalahkan itu dalam bentuk gelondongan istilahnya ya Dirinci sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi Untuk jenis-jenis jabatan misalnya guru butuh berapa, dokter, dosen dan berapa Itu yang paling tahu adalah instansi Ketika instansi itu nanti selesai maka kita akan segera melakukan pembukaan Tentu ada batas waktu ya batas waktu Kami tidak ingin seleksi itu nanti molor melampaui batas tahun 2025 ya istilahnya Maka kami sering mengingatkan kembali melalui kantor regional khususnya di daerah Segera selesai melakukan rincian untuk formasi Setelah itu baru ditetapkan oleh pak menteri PAN RP Baru kita melakukan seleksi Jadi dengan rentang waktu itu teman-teman boleh nih mulai mempersiapkan dirinya Oke Nah Terima kasih telah menonton!